Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Adnan Mas Adnan Pernikahan Mas Adnan Putri mengangguk Maksud kamu sosok itu benar-benar akan menikahi Mas Adnan? Iya mbak Sosok itu benar-benar mencintai Mas Adnan Di dalam dunianya Mereka sudah mempersiapkan semuanya Lalu bagaimana aku bisa menggagalkan pernikahan itu putri? Pernikahan itu diadakan di alam gaib mbak Mbak Rani harus ke alam sana untuk bisa membawa Mas Adnan pulang Iya tapi Bagaimana caranya putri? Nanti akan aku beritahu caranya mbak Tapi mbak Cara ini cukup berat resikonya Putri mencoba memperingatkan Apapun resikonya Aku akan tetap melakukannya Jika mbak Rani tidak berhasil membawa Mas Adnan pulang Dan tidak berhasil keluar dari alam gaib Maka Aku dan Mas Adnan akan tiada Lanjutku Putri mengangguk Aku tak punya pilihan lain selain masuk ke alam gaib demi menyelamatkan suamiku Kami sudah bersumpah di depan penghulu akan setia dalam sukamu pun duka Jika kini Mas Adnan dalam kesulitan Maka tugasku adalah menyelamatkannya Oke Kita beralih lagi ke sudut pandang putri Aku mengegam tahan Mas Adnan dan mengucapkan sebuah kata yang bisa dibilang mantra Untuk menembus salam gaib Mantra itu aku dapatkan dari leluhur yang membantuku saat aku hendak di bawah silman ular tempo dulu Karena kejadian itu pula Mata batin yang sejak kecil ditutup oleh ibu terbuka kembali Kini aku berdiri di sebuah pemakaman kuno Pemakaman yang sepertinya sudah terlalu lama dibiarkan terbengkalai Nisan-nisan tanpa nama berjajar tak beraturan Pohon-pohon tumbuh rimbun sampai membuat pemakaman ini tak mampu tersentuh matahari Aku mengedarkan pandang saat terdengar suara gamelan yang cukup nyaring Kaki ini melangkah mengikuti arah suara gamelan Hingga tiba di sebuah makam yang terlihat sangat tak terurus dan sendirian Tak ada makam lain di sekitar makam itu Bahkan Hanya ada satu nisan saja pada makam itu Aku mendekat saat melihat leluh lalang orang berpakaian seperti zaman kerajaan Di dekat makam tersebut Tiba-tiba saja sebuah pelaminan terbangun dengan indah Untayan bunga-bunga menghiasi pelaminan itu Beberapa orang berpakaian prajurit bersiap di depan pelaminan Lalu tubuhku seolah tertarik ke sebuah ruangan yang kutaksir adalah sebuah kamar Aku seketika mengedarkan pandang Dan melihat seorang perempuan tengah menatap cermin Perempuan berpakaian jawa kuno dan terlihat mewah itu Menyisi rambutnya yang panjang sampai ke lutut Lalu dia menggulungnya dan membuat sanggul dengan rapi Hanya beberapa detik saja Perempuan itu sudah siap dengan pakaian pengantin anda jawa yang sangat indah Aku mengalihkan pandangan ke arah ranjang Di sana seorang pria dengan pakaian pengantin yang sama Tengah duduk dengan pandangan kosong Iya Pria itu Mas Atnan Perempuan itu mendekat dan mengelus pipi Mas Atnan Kau tampan sekali Mas Wajahmu mengingatkan aku pada cintaku yang telah lama hilang Karena dialah aku terjebak disini Sekarang aku menemukanmu Lelaki yang memiliki rupa yang sama dengan cintaku Sampai kapanpun Aku akan terus bersamamu Perempuan itu kini duduk di sisi Mas Atnan Dia mengegam tangan suami Mbak Rania dan menciumnya berkali-kali Pernikahan kita akan segera dilangsungkan Dengan begitu Selamanya kau akan menjadi milikku Tiba-tiba saja perempuan itu menatap ke arahku Tersenyum penuh kemenangan Lalu mengibaskan tangannya Tubuhku tiba-tiba saja melayang Seolah terkena hembusan angin yang cukup kencang Lalu aku kembali ke dunia nyata dan terbangun Putri Akhirnya kamu sadar Mbak Rania memelukku dengan erat Aku mengusap punggungnya supaya dia sedikit tenang Aku tahu Saat ini pikirannya pasti kalut Ingin rasanya aku diam Tapi Keselamatan Mas Atnan jauh lebih penting Mbak Rania harus tahu Jika sosok yang mengganggu Mas Atnan Kini telah berbuat lebih jauh Mereka akan segera melangsungkan pernikahan di alam gaib Dengan pelan aku memberitahu Mbak Rania Jika perempuan dari alam lain itu Sudah mempersiapkan pernikahannya dengan Mas Atnan Dia shock Tetapi tetap ingin menyelamatkan suaminya Begitu besar cinta Mbak Rania pada Mas Atnan Tapi Mbak Cara ini memiliki resiko yang cukup berat Aku harus menyampaikan pulau resikonya Karena biar bagaimanapun Ini berhubungan dengan yang gaib Apapun resikonya Aku akan tetap melakukannya Niat dan keyakinan Mbak Rania perlu diacungi jempol Cintanya tak diragukan lagi Dia bahkan rela melakukan hal yang memiliki resiko besar Untuk menyelamatkan suaminya Mbak Rania telah bersiap di sisi Mas Atnan Tanpa aku suruh Mbak Rania menggegam erat tangan Mas Atnan Aku siaput Ucapnya mantap Aku duduk di samping Mbak Rania dan menggegam tangannya Dingin Pasti Mbak Rania takut dan juga gugup Mbak Rania jangan takut Aku akan menjaga kalian disini dengan bacaan Netsuji Disana Mbak Rania juga tak boleh putus berzikir Mintalah pertolongan hanya kepada Allah Mbak Rania mengangguk Lalu memencamkan matanya Aku pun ikut memencamkan mata Lalu mulai mengucapkan kata yang diajarkan oleh lelurku itu Beberapa kali tubuh Mbak Rania tersentak Entah apa yang sedang dialami Mbak Rania disana Mungkin dia sedang berusaha melarikan diri Atau sedang menyelamatkan Mas Atnan Aku disini hanya bisa mendoakan Mbak Rania Tiba-tiba dentuman keras terdengar di luar rumah Disusul dengan nembusan angin yang membuat cendela kamar terbuka Dan tertutup dengan sendirinya Hendingnya malam berganti dengan rio lemparan kerikil di atap rumah Aku tak putus asa Aku tak putus berdoa karena aku yakin Tuhan pasti akan menolong hambanya Semakin lama Hembusan angin semakin keras Kulitku serasa dicubit-cubit saat angin menyentuhnya Aku melirik luar cendela kamar Di luar sana sudah banyak makhluk-makhluk aneh yang mengelilingi rumah Ini semua pasti perbuatan setan perempuan itu Dia mengirim bala tentaranya untuk menggagalkan misi Mbak Rania Menyelamatkan Mas Atnan Oke Kita beralih lagi ke sudut pandang Rania Aku berbaring di samping Mas Atnan Sejenak menatap wajahnya yang teduh Lalu mengegam tangannya Aku siap putus Putri yang sedari tadi sudah bersiap di tepi ranjang menatapku Lalu mengegam tangan ini Aku yakin Dia sekarang tahu betapa takut dan gugupnya aku Mbak Rania jangan takut Aku akan menjaga kalian disini dengan bacaan yang suci Disana Mbak Rania juga tak boleh putus berzikir Minta pertolongan hanya kepada Allah Putri berucap dengan senyum di bibirnya Genggaman tangannya semakin erat Aku mengangguk Lalu mulai menutup mata Gelap Tak ada setitik pencahaya yang terlihat Saat ini yang aku pikirkan hanyalah keselamatan Mas Atnan Dan juga diriku sendiri Lantunan zikir selalu aku ucapkan meski dalam hati Dalam kegelapan itu Aku merasa tubuhku melayang lalu terempas begitu saja ke bawah Masih dalam kondisi gelap Tapi aku yakin Kini aku telah terbaring di tanah Tanganku merasakan dendaunan kering dan kerikil saat merabah Bismillahirrahmanirrahim Ucapku seraya bangkit berdiri Seketika terang merajai Kini aku tengah berdiri di sebuah pemakaman kuno Sepih Sunyi Dan hening Tak ada suara apapun disini selain suara serangga malam Dan detak jantungmu sendiri Aku mengidarkan pandang Menelisik sudut demi sudut Hanya ada nisan tanpa nama dengan kondisi yang sangat usang dimakan usia Sebagian besar nisan sudah hancur separuh atau bahkan lebih Pepohonan tinggi menculang membuat area makam ini terlihat suram Aku mengenjit Kenapa aku justru berasa di makam tua ini Apakah perempuan setan itu berasal dari sini Bukankah mas Adnan Tak pernah mengunjungi Kemakam-makam keramat dan tua seperti ini Suamiku adalah orang paling realistis yang aku kenal Dia bahkan tidak percaya dengan hantu Lalu bagaimana bisa sosok dari makam tua itu bertemu dengan suamiku Mendadak terdengar suara gamelan yang nyaring Suasana hening yang tadi merajaipun sirna Angin mendadak bertiup kencang Berputar-putar membawa serta dedaunan kering di tanah Lalu menghilang begitu saja saat sebuah rumah megah berbentuk joglo Dengan pagar tembok di sekelilingnya tiba-tiba Sudah berdiri koko jauh di depanku Dari tempatku berdiri Aku bisa melihat beberapa penjaga yang memakai pakaian tradisional Lalu lalang di depan rumah itu Masing-masing dari mereka membawa tombak Persis seperti drama kolosal yang pernah aku lihat di televisi Terlihat juga beberapa kereta kencana bergantian berhenti di depan rumah Kereta itu menurunkan penumpangnya yang terlihat seperti bangsawan Setelah kereta kencananya pergi Penumpang itu masuk ke dalam rumah tersebut Alunan gamelan semakin terdengar nyaring Aku pun melangkah mendekati rumah itu Namun tiba-tiba saja ada yang menarik tubuhku dan membawa aku bersembunyi di bawah sebuah pohon Aku menoleh Dan mendapati seseorang perempuan muda bergebaya hijau menatapku dengan matanya yang indah Siapa kau? Desisku Aku yang akan membantumu menyelamatkan suamimu Kau Membantuku Putri Aku leluhur putri Ternyata leluhur putri sangat cantik Pantas saja putri mewarisi kecantikan leluhurnya Lalu kenapa kita justru bersembunyi disini? Apakah kau tak lihat? Banyak sekali penjaga disana Bentuknya memang seperti manusia Tapi sebenarnya bukan Dahiku mengernyit Seolah tahu apa yang kupikirkan Leluhur putri tiba-tiba mengusah pajaku sembarang mengucap sesuatu Sekarang Lihatlah Aku kembali melihat ke arah rumah juglo tersebut Terkejutnya aku Ketika melihat para penjaga yang tadi nampak biasa saja Sekarang mereka semua berubah menjadi sosok hitam besar dan berbulu lebat Mata merah mereka nampak menakutkan Ditambah beberapa taring mereka yang terlihat tajam Membuatku sukses ketakutan Kereta kencana yang tadi sempat kulihat tanyalah sebuah gedepok pisang yang tumbang Dan penumpangnya adalah sosok pocong serta wanita-wanita seram bernama Kunti Apa kau lihat? Jika kau kesana sekarang? Kupastikan kau tak akan selamat Leluhur putri itu berbisik di telingaku Aku menoleh saat merasa apa yang dikatakannya yang benar Namun aku justru jatuh terjengkang Saking kagetnya Wanita cantik berkebayah hijau tadi berupa menjadi wanita seram Yang sebagian wajahnya hancur Bahkan sebuah bola matanya Menggantung di pipi Rambunya acak-acakan dan gimbal Sepertinya Leluhur putri tahu aku melihat wujud aslinya Hingga tiba-tiba tangannya memanjang menuju wajahku Lalu dengan sekali usapan Wanita tadi berubah kembali menjadi cantik Bangun Kita harus segera menyelamatkan suamimu Dia menarik relenganku Lalu membawaku mengendap-endap mendekati rumah Joglo Mau tak mau aku mengikuti langkah perempuan itu Hingga kami kembali berhenti di tembok pagar bagian samping rumah Joglo Kembali kami berjongkok dengan punggung menempel di dinding Di sana ada sebuah pintu Aku akan mengecap penjaga yang menjaga pintu Setelah itu kau masuk mengerti? Aku mengangguk Lalu perempuan itu berdiri dan bersiap menuju pintu Namun aku meraih lengannya Dingin Terima kasih Aku ingin menyebutkan nama tetapi aku tak tahu siapa namanya Seolah tahu si kepalaku dia tersenyum Panggil saja aku Nyai Prabowati Terima kasih Nyai Prabowati Dia mengangguk lalu kembali melangkah mendekati pintu yang tertutup itu Lalu dengan sekali dorong Pintu itu pun terbuka Aku sengaja mendekati pintu dengan cara merapat ke dinding Sembari menunggu tanda dari Nyai Prabowati Tiba-tiba Nyai Prabowati keluar dengan berjalan mundur Kedua tangannya menarik rompi si penjaga dengan gaya menggoda Sebelum kedua penjaga itu melihatku Nyai Prabowati lebih dulu membelokkan mereka ke arah lain Hingga aku bisa menyelinap masuk saat Nyai menganggu kecil kepada aku Aku pun segera masuk dan mengendap ke arah belakang rumah Joglo Sialnya Disana justru banyak makhluk sedang memasak jamuan Aku yang terkejut seketika berjongkok dan bersembunyi dibalik kendi besar Bagaimana ini? Apa aku bisa melewati mereka? Apakah mereka nanti akan tahu jika aku bukan bagian dari mereka? Aku masih berjongkok dibalik kendi besar Lalu tiba-tiba ada yang meletakkan sebas kom ayam mentah masih penuh dengan darah di dekat kendi Mendadak aku memiliki ide Dengan cepat ku urai rambutku dan mengacaknya Setelah itu aku meraupkan darah ayam tersebut ke baju dan sebagian wajahku Seketika aku mual karena ternyata ini bukan ayam segar Melainkan ayam busuk Sehingga darahnya pun berbau busuk Sialnya lagi Baru kusadari jika ada hewan kecil yang tengah menggeliat di antara ayam ayam itu Ah Yuh Aku segera menahan rasa mual dan bersikap seperti mereka Yaitu berjalan dengan tatapan kosong Aku berhasil melewati sekumpulan makhluk yang ada di luar dan halaman belakang Mereka sibuk memasak jamuan dengan bahan-bahan yang tak bisa aku jelaskan Aku segera masuk ke rumah juglum melalui pintu belakang Baru beberapa langkah saat tiba-tiba ada yang memanggilku Hei Kau Aku segera berhenti dan memejam Mudah-mudahan makhluk yang memanggilku tak sadar jika aku manusia Perlahan sekali aku berbalik dan mendapati seorang nenek tua dengan mata melotot Dan kepala hampir lepas sedang membawa nampan Nampan itu berisi sepiring cacing tanah dan dedaunan kering Di sebelahnya semangkuk darah dengan hiasan biji bola mata Dan satu lagi Segelas air keruh berbau menyengat Mau kemana kau? Aku bingung Harus menjawab apa ini? Namun tiba-tiba nenek tua itu memerahkan nampan berisi makan aneh itu padaku Ini Kau berikan ini pada pengantin pria Aku menerima nampan itu dengan senang hati Ini tandanya aku bisa langsung bertemu Mas Atnan Nenek itu berbalik lalu berjalan meninggalkanku Saat itu baru aku ingat Jika aku tak tahu dimana Mas Atnan sekarang Tunggu Teriaku Nenek itu berbalik Ih Kepalanya yang hampir lepas itu sungguh mengganggu ku Kenapa lagi? Aku tak tahu dimana kamar pengantin pria Kau jalan lurus saja kamar pengantin pria Ada di kamar paling ujung Aku mengganggu kelalu segera beranjak menuju kamar Mas Atnan Sementara nenek tua itu sudah hilang entah kemana Aku berjalan dengan tatapan seolah kosong Sesekali harus menahan nafas saat berpapasan dengan sosok makhluk lainnya Sepertinya aku mulai terbiasa melihat makhluk seram seperti mereka Hanya saja aku belum terbiasa dengan aroma mereka yang kadang berbau busuk Atau wangi yang terlalu menyengat Aku berdiri di depan pintu yang dimaksud nenek tua tadi Saat aku hendak membuka pintu Tiba-tiba saja seorang perempuan cantik keluar dari sana Aku terperanjat Tapi mencoba untuk tetap tenang Mau apa kau kemari? Nenek tua itu menyuruhku memberikan ini pada pengantin pria Nenek tua? Dahi perempuan itu mengerinyit Oh ya, aku tahu Bawa masuk segera dan pastikan pengantin pria memakannya Baik Aku mengangguk lalu masuk melewati perempuan itu Sesampainya di dalam kamar Pintu tertutup dengan sendirinya Aku sempat berjingkat Tetapi aku sadar Aku ada di alam dimana sesuatu hal tak mungkin menjadi mungkin Aku meletakkan makanan tak enak itu di lantai Lalu menemui pria yang tengah duduk di tepi ranjang Dengan tatapan kosong Pria yang sama yang pernah mengucap janji hidup semati denganku Mas Adnan Aku menyentuh baunya yang bidang Dalam balutan pakaian pengantin ada Jawa ini Membuat aura ketampanan Mas Adnan semakin bersinar Pantas saja wanita di luar sana berlombang mendapatkan Mas Adnan Bahkan wanita dari alam lain Pria aku itu hanya diam Sepertinya dia berada dalam pengaruh ilmu hitam Aku diam sejenak lalu mengucap bismillah dan mengusap wajah Mas Adnan Dia bereaksi Dengan menatapku lalu memandangku dengan terkejut Jangan Jangan bawa aku Kembalikan aku pada istriku Tiba-tiba saja Mas Adnan berjongkok dan memohon padaku Mas Ini aku Rania Sengaja aku berucap dengan sangat pelan agar tak ada yang tahu kebenarannya Tidak Aku mohon Aku mohon kembalikan aku pada istriku Aku meraih pundak Mas Adnan dan menatapnya lekat Sejenak mengelap darah yang menempel di wajah dan merapikan rambut Ini aku Rania Mas Rania Mas Adnan melautat lalu mengelukku erat Rania Rania Mas Adnan kian erat memeluk Iya Mas ini aku Aku akan membawamu pulang Ucapku dalam dekapan Mas Adnan Saat kami saling berpelukan Tiba-tiba pintu terbuka dengan lebar Aku segera mengacak rambutku kembali Ternyata perempuan yang tadi berpapasan dengan kulah yang masuk Kau sudah memberinya makan? Mataku melotot teringat apa saja yang ada di dalam namban tadi Hei Aku bicara padamu Teriak wanita itu Wanita berparas ayu itu mendilik dengan tangan berkacak pinggang Belum Jawabku terbata Perempuan itu lalu mendekat dan meraih nampan yang aku geletakan di tanah Kenapa pengantin pria belum memakan makanannya? Dia menatapku Aku gugup Dan tak tahu harus menjawab apa Mas Adnan pun sama gugupnya denganku Tiba-tiba saja Beberapa makhluk besar berbulu masuk ke kamar dan meraih kedua tanganku Seperti pesakitan Aku diseret keluar dari kamar tersebut Rania Rania Mas Adnan secara tiba-tiba berteriak Membuat perempuan di sampingnya melotot Lalu tanpa apa-apa dia membukul leher Mas Adnan Tidak Aku begitu syok melihat tubuh Mas Adnan ampruk Perempuan itu justru tersenyum Lalu tertawa terbahak-bahak Makhluk besar yang menyeretku berhenti Tetapi masih memegangi kedua tanganku Rupanya kau Rania Kau nekat juga Nekat juga masuk ke dunia kami Ucapnya sembari memutari tubuhku Aku akan lakukan apapun demi suamiku Dia bukan suamimu lagi Rania Dia akan jadi suamiku Aku meludah tepat di wajahnya Perempuan itu murka dan menampar pipi kananku Kurang ajar Dia melotot ke arahku Beraninya kau melawanku Kita lihat siapa yang akan mendapatkan Adnan Rania Aku tidak takut padamu Dia kembali tersenyum Bawa wanita ini ke ruang tahanan Supaya dia merasakan betapa prihnya siksa dariku Kedua makhluk hitam dan besar itu kembali menyeretku Hingga tiba-tiba aku sudah berada di sebuah ruangan yang gelap dan lembab Aroma amis dan busuk memenuhi penciumanku Tanah yang aku bijak pun terasa sangat lengket Dimanakah ini? Dua makhluk besar tadi sudah menghilang Kini aku sendirian di dalam ruangan ini Hingga perempuan setan yang ingin merebut suamiku itu datang Dia membawa cabuk di tangannya Sejenak dia terdiam Lalu mengibaskan tangannya Secara ajaib Tanganku terangkat dan entah dari mana asalnya Tiba-tiba saja ada seluruh tanaman merambat yang mengikat kedua tanganku Kita lihat sekarang Siapa yang mampu bertahan? Perempuan setan itu mulai mencambuk tubuhku Namun sebelum mencambuk itu sampai Tiba-tiba saja ada sebuah sinar yang membuat cambuk perempuan setan itu terpental Nyai Prabowoati Mendadak muncul di antara kami Wujudnya yang menyeramkan membuat perempuan setan itu terkejut Siapa kau? Seru si perempuan setan Tak perlu tahu siapa aku Yang jelas Aku yang akan membuatmu binasa Lalu tanpa bisa dicegah Terjadilah pertarungan di antara mereka Aku yang masih terikat hanya bisa melihat Namun saat ringat dengan masatan Aku segera mencoba melepaskan diri Aku tak boleh terjebak di sini Rania Kau melupakan sesuatu Teriak Nyai Prabowoati Aku terdiam Mencoba mengingat-ingat apa yang aku lupakan Zikir Rania Zikir Astagfirullah Aku sampai lupa dengan yang satu itu Pantas saja sedari tadi aku merasa selalu tak beruntung Aku pun kembali berzikir dalam hati dan keajaiban pun terjadi Seluruh tanaman merambat yang mengikat tanganku mendadak terlepas dengan sendirinya Setelahnya Aku hendak berlari keluar ruangan Namun si perempuan setan mengibaskan tangannya hingga pintu tertutup dengan sendirinya Heran Kenapa perempuan setan itu masih bisa menggunakan kekuatannya Padahal Nyai Prabowoati tengah mencekik layarnya Allahu Akbar Berk Aku menendang pintu hingga ambruk Tiba-tiba saja bumi yang kupijak berketar hebat Langit seperti hendak runtuh Aku sampai harus berpegangan untuk bisa terus berjalan Meskipun perlahan aku masih bisa menemukan kamar tempat Mas Adnan disekap tadi Segera saja aku mendebrak pintu itu sembari meneriakan takbir Pintu kamar terbuka Mas Adnan terbaru dirancang dengan tangan dan kaki yang terikat Aku bergegas mendekat Dan melepaskan ikatan Mas Adnan Mas, sadar Mas Aku menepuk-nepuk pipi Mas Adnan Namun pria itu tak juga membuka mata Aku berinisiatif membaca surat tiga kul dan ayat kursi Lalu meniupkan ke tanganku tiga kali Baru mengusapkannya ke wajah Mas Adnan Seketika itu Mas Adnan memandangku lalu memeluku Berani ya Aku meratkan pelukan Mas Bumi yang kami pijak semakin berketar tak haruan Atap kamar sedikit demi sedikit mulai runtuh Aku dan Mas Adnan segera keluar dari kamar Dan mencari jalan untuk keluar dari rumah Joglo ini Beberapa kali aku terjatuh Begitu pula dengan Mas Adnan Kami bergantian saling membantu untuk bangkit Sesampainya di halaman belakang rumah Joglo Para makhluk yang tadi sibuk dengan memasak Mendadak menatap kami dengan sengit Aku dan Mas Adnan mengeratkan pegangan tahan kami Saat para makhluk itu mulai mendekat Kami pun berlari menabrak mereka dengan mulut tak henti bersikir Satu persatu dari mereka terpental Saat mencoba menyentuh kami Hingga tiba di dekat pintu Aku kembali terjatuh Mas Adnan dengan sigap membawa pong tubuhku Dan membawaku berlari dalam kendongannya Aku mengaitkan kedua tanganku di leher Mas Adnan Saat itulah Aku bisa melihat wajah Mas Adnan yang tampan dengan tatapan mata lurus ke depan Setelah dirasa cukup jauh Mas Adnan memperlambat laju larinya Kini dia berhenti di bawah sebuah pohon Masih dengan posisi menghidangku Mas Mas Adnan menoleh Pandangan mata kami bertemu Terlihat sekali binar bahagia di matanya Senyum Mas Adnan mengembang Namun tiba-tiba Tubuh Mas Adnan tertarik ke belakang dengan cepat Sehingga membuat tubuhku terjatuh dari kendongannya Rasa sakit saat pantatku bertemu dengan tanah membuatku meringis Aku segera bangki dan mencoba mengejar tubuh Mas Adnan Hingga aku berhasil meraih tangannya Rania Tolong aku Teriaknya Bertahan mas Aku mencoba menarik tangan Mas Adnan dengan bibir terus melafalkan Hetsuji Mas Adnan memegang arah tanganku dan berusaha lepas dari sesuatu yang menariknya Aku pun berusaha menarik tangan Mas Adnan Allahu Akbar Teriak kami bersamaan Seketika tubuh Mas Adnan jatuh ke tanah membuatku yang memegangi tangannya ikut terjatuh Segera kami saling mendekat dan berpelukan Kita harus cepat pergi dari sini mas Aku bangkit dan membantu Mas Adnan untuk berdiri Bagaimana caranya Rania Kita terjebak di sini Aku yakin kita pasti bisa keluar dari sini Kita perbanyak zikir supaya Allah menunjukkan jalan keluarnya mas Aku dan Mas Adnan saling bergandengan tangan lalu memencamkan mata Dan mulai berzikir Angin berhembus kian kencang Sesekali membuat pegangan tangan kami hampir terlepas Namun kami terus berusaha untuk tetap berpegangan tangan satu sama lain Udara yang terasa semakin dingin membuat kami kian merapat Akan tetapi Tiba-tiba saja ada yang mencengkeram lenganku dan menarikku hingga aku terjatuh Seketika aku membuka mata Dan melihat perempuan setan itu sudah berdiri di hadapanku Wajahnya yang menyeramkan terlihat semakin seram karena marahnya Kau tak akan bisa membawanya pergi Teriak sosok itu Aku bangkit dan menetap sengit perempuan setan itu Aku akan membawa suamiku pergi Aku tidak takut padamu Mata sosok itu memerah Dia mengangkat kedua tangannya lalu melayang ke arahku Dalam sepersekian detik Kedua tangannya sudah mencekik leherku Akanku kirim kau ke neraka Dosisnya dengan senyuman kemenangan Aku mencoba melepaskan tangan makhluk itu yang memiliki kuku panjang Bibirku tak berhenti menyebut nama Allah Terlihat Mas Adnan berlari menyongsong si perempuan setan lalu menarik tubuhnya Lepaskan istriku Perempuan itu mengangkat satu tangannya lalu mendorong tubuh Mas Adnan Hingga suamiku itu melayang dan menubruk sebuah pohon Dalam kondisi seperti ini Rasanya ingin marah tetapi aku ingat pesan putri Kalau aku tidak boleh mengeluarkan energi negatif di depan perempuan setan itu Karena energi negatif itu Akan diserap dan menjadikan perempuan setan itu semakin kuat Aku terus bertahan dan berusaha melepaskan cekikan si perempuan setan itu Terlihat olehku jika Mas Adnan berusaha bangkit Dengan tertati menghampiri kami dan berusaha menarik tubuh perempuan itu Tiba-tiba saja perempuan itu melepas kecekikannya hingga aku langsung jatuh terduduk di tanah Udara yang sempat hilang dan mengalir secara tiba-tiba membuatku terbatuk Rupanya perempuan itu berbalik dan mencekik Mas Adnan Hentikan Lepaskan suamiku Perempuan itu menolak ke arahku dengan seringannya yang menakutkan Kondisi Mas Adnan yang lemah membuatnya tak mampu berontak Aku perlahan bangkit Dan mencoba untuk menyelamatkan Mas Adnan Namun seolah ada dinding tak nampak yang menghalangi jalanku ke sana Berhenti perempuan setan Jangan sakit ya suamiku Teriakku sembari memukul dinding transparan itu Kalau aku tak bisa memilikinya Siapapun tak boleh memilikinya Jawabnya dengan suara menggelegar Perempuan itu kembali menatap Mas Adnan yang sudah memerah wajahnya Nyawamu ada padaku sayang Sekarang kau pilih aku dan kau bebas Atau dia tapi kau akan menemui ajalmu Perempuan setan itu mulai mempengaruhi Mas Adnan Jangan mas Kumohon Memilih dia atau tidak Kau akan tetap mati Mas Ini dunia gaib Di dunia nyata kamu tetap tiada Perempuan setan itu sepertinya memperaracikannya Hingga membuat mata Mas Adnan kian melotot Cepat pilih Adnan Aku Atau dia Mas Adnan susah payah menggeleng Kulihat di kejauhan Nyai Prabu Ati mendekat dengan tertati Nyai Apa yang terjadi? Kenapa Nyai bisa sampai seperti ini? Tubuh Nyai Prabu Ati penuh dengan luka Mibirnya pun berdarah Nyai Prabu Ati hanya menggeleng Sembar di mengatakan kalau dia baik-baik saja Kemudian dia memenjamkan mata lalu mengibaskan kedua tangannya Pergi Selamatkan suamimu Baik Nyai Nyai Prabu Ati menyentuh bahuku sembari tersenyum Jaga dirimu baik-baik Sesah setelah mengucapkan itu Perlahan tubuhnya menjadi tembus pandang dan menghilang Nyai 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 Prabu Ati benar-benar menghilang Aku kembali fokus meletak Mas Adnan yang sedang berjuang bertahankan nyawanya Aku berlari menyongsong si perempuan setan itu dan menarik rambutnya Dia menyeringai Jangan sakiti suamiku Aku menarik rambutnya hingga kepalanya meneku ke belakang Bukannya kesakitan Dia terus saja menyeringai Dan tiba-tiba dia mengulurkan tangan kirinya untuk mencukik lahirku Seperti mendapat kekuatan baru Perempuan setan itu mengangkat tubuhku dan Mas Adnan hingga kaki kami jauh dari tanah Rasa sakit di leher dan berkurangnya oksigen yang masuk membuat kepalaku seolah mempecah Kalian sedang membuat kemarah Sekarang rasakan pembalasanku Perempuan setan itu terus mencekik leher hingga aku benar-benar tak bisa bernafas Namun tiba-tiba bumi kembali bergetar Angin bertiup sangat kencang membuat didaunan kering berterbangan membentuk pusaran Lalu dalam sekejap Pusaran itu menabrak tubuh si perempuan setan hingga membuatnya terpental dan jatuh Aku dan Mas Adnan jatuh tersungger ke tanah Samar-samar aku melihat pusaran angin itu menghilang Dan memperlihatkan sosok perempuan setan itu berusaha bangkit Sembari memegangi dadanya Dia menatapku penuh kebencian Namun saat hendak kembali mendekati pusaran angin kembali datang Kali ini lebih besar Dan mengungkung perempuan itu di dalam pusarannya Aku merangkak mendekati Mas Adnan yang kesakitan memegangi lehernya Dengan hati-hati Aku membantunya untuk bangkit Lalu kami melihat perempuan itu terseret pusaran dan berputar-putar di atas tanah Semakin lama Pusaran itu semakin cepat berputar Hingga tubuh perempuan itu kembali terpental Dan jatuh tepat di depanku Dia mengangkat wajahnya dan memandangku Kali ini bukan dengan tata panah marah Entah kenapa Ketika melihat matanya Aku merasakan kesedihan Pilu Dan kesakitan menjadi satu Dadaku sangat sesak Dan air mata ini seolah berderaskan ingin keluar Ada apa ini Perempuan itu terus memandangku Sementara aku sendiri seolah tak kuasa untuk tak menatap matanya Mendadak kepala menjadi berat Lalu hanya gelap yang aku lihat Aku terbangun di sebuah kamar yang tertata rapi Sebuah kamar yang dinding dan lantainya terbuat dari kayu Jika dilihat dari teksturnya Ini bukan kayu biasa Melainkan kayu jati yang mewah Pemilik rumah ini pastilah seorang kaya raya Aku memindah sekitar dan melihat sebuah cermin rias di sudut ruangan Aku berjalan menuju cermin rias yang hanya ada sebuah sisir model kuno Saat memandang ke cermin Begitu terkejutnya aku Karena wajahku bukanlah wajahku Maksudku wajah ini entah wajah siapa Wajah seorang wanita cantik dengan mata bulat dan bulu mata yang sangat lentik Rambutnya yang hitam dan bergelombang tergerai indah Aku juga tak memakai pakaian seperti biasa Aku memakai kebaya yang begitu mewah Kebaya dengan warna dasar hijau dengan aksen emas di sepanjang tepinya Kalung, anting, gelang, dan cincin juga menghiasi tubuhku Nyai laras Aku menolai ke arah pintu Tempat suara yang memanggilku berasal Seorang wanita tua dengan kemben dan jari coklat berdiri sembari menunduk takjim Anda memanggil saya Wanita tua itu menatapku sekilas selalu kembali menunduk Benar Nyai laras? Hamba memanggil Nyai? Dahiku mengerjit Apakah mungkin aku terjebak dalam memori perempuan sitan itu? Wanita tua itu menatapku sekilas selalu kembali menunduk Ada apa? Doro Bayu sudah menunggu di ruang makan Beliau hanya mau makan jika nyai laras yang menemani Oke Aku mengalah nafas panjang Lalu mengebuskannya perlahan Sepertinya aku harus mengikuti alur cerita perempuan setan itu Wanita tua itu mempersilahkan aku keluar dari kamar Karena tidak tahu arah Aku meminta wanita tua itu menunjukkan jalan Apa Nyai? Tidak apa-apa Aku hanya sedikit pusing Mbok Pikiranku kacau Aku bahkan lupa dengar nama Mbok Benarkah? Mata wanita itu membola Sepertinya Nyai harus segera diperiksa oleh tabib Oh tidak 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 perlu Mbok Sepertinya dengan cukup istirahat itu sudah bisa menyembuhkan Wanita itu menatap mataku lekat Yakin Nyai baik-baik saja Iya Mbok Di sini saya cuma pelayan Nyai Tidak penting siapa nama saya Cukup panggil saja Mbok Aku mengangguk Paham Kemudian Simbok berjalan di depan dan aku mengikutinya dari belakang Rumah yang keseluruhan ornamennya dari kayu ini terlihat sederhana namun mewah Tak ada barang yang berserakan Semua tertata rapi dan indah Aku yakin Semua barang itu jika dijual akan menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak Aku terus berjalan mengikuti kemana wanita tua itu melangkah Hingga akhirnya aku tiba di sebuah ruang makan Di sana seorang pria paru bayi tengah duduk dan menatapku Mari Nyai Wanita tua itu melarik sebuah kursi di dekat pria paru bayi tersebut Apakah pria itu ayah dari wanita ini? Tapi kenapa tatapan matanya pada aku terlihat berbeda? Aku pun melangkah mendekat lalu duduk di kursi sebelah kanan Dorobayu Saat duduk, Dorobayu terlihat memandangku sembari tersenyum Aku pun membalas senyumannya itu Setelahnya kami justru saling diam Aku tak tahu harus berbuat apa Aku takut melakukan kesalahan karena ini Aku bukan Rania Tapi laras Kenapa diam saja Nyai? Dorobayu tiba-tiba mengegam tanganku Seketika aku menatapnya Dorobayu justru tersenyum saat mata kami saling beradu Aku segera menarik tanganku dan mencoba mengalihkan pandangannya dariku Dorobayu mau makan apa? Biar saya ambilkan Aku berdiri dan bersiap untuk mengambilkan makan untuknya Akan tetapi Lelaki paru bayi dengan kumis tebal itu malah menarik tanganku hingga kembali terduduk Tak perlu susah apa Ayah Nyai Kau cukup duduk saja Biarkan pelayan yang melakukannya Dia menepuk pelan punggung tanganku lalu memanggil pelayan untuk melayan kami Aku mencoba menikmati makanan yang tersaji Hanya saja mata ini sembari memindah sekitar Jantungku tak sedikitpun berhenti berdebar dengan kencang Ketika acara makan malam selesai Dorobayu mengeluarkan sebuah kotak merah dari balik bajunya Apa ini? Tanyaku saat Dorobayu memberikan kotak itu ke tanganku Bukalah Dengan jantung berdebar Aku membuka kotak tersebut dan mataku seketika membulat Kalung emas yang sangat indah dengan hiasan permata biru dan merah Apa kau sukanya? Tanyanya sembari menatapku Kalung ini untukku? Dorobayu mengangguk Lalu berdiri serai mengambil kalung dari tanganku dan memakainya di leher Setelahnya dia membalik tubuhku hingga kami saling berhadapan Kamu semakin cantik memakai kalung itu Nyai Aku tersenyum Namun tiba-tiba saja Dorobayu mendekatkan wajahnya ke wajahku Terkejut aku pun memundurkan kepala Kenapa? Tanyanya Aku Aku Dorobayu kian merapatkan tubuhnya hingga aku tak bisa bergerak Beruntung seorang pria masuk membuat Dorobayu melepaskanku Maaf Ndoro Tuan Frederick sudah menunggu di kediamannya Pria itu menuduk takzim Siapkan kereta Aku akan segera kesana Baik Ndoro Pria itu kemudian berlalu Dorobayu kembali menatapku lalu merapatkan tubuhnya lagi Mencium kening dan leher sebelum airnya berpamitan untuk pergi Syukurlah Rasanya aneh sekali berjumpu dengan pria yang seusia dengan ayahku sendiri Aku berjalan kembali ke kamar Saat baru dua langkah masuk ke kamar Tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya Aku menoleh dan terkejut melihat seorang pria sedang berdiri membelakangiku dengan mengunci pintu Siapa kamu? Teriaku Pria itu hanya menoleh sedikit Dapat kulihat senyumannya mengembang Siapa kamu? Kenapa kamu berani-beraninya masuk ke kamarku? Bukankah ini yang selalu kita lakukan saat Dora pergi dari rumahnya, Ilaras? Mataku membulat Saat dia menyebut nama Laras Itu artinya pria di depanku tahu betul dengan wanita ini Maksud kamu? Pria itu berbalik menampilkan wajah yang membuatku terperangat Mas Adnan Dia mendekat lalu meraih tangan kananku Dengan sedikit membungkukan badan dia mencium punggung tanganku Kau? Apakah kamu lupa denganku, Laras? Pria yang mirip dengan suamiku itu kini berdiri tepat di hadapanku Apakah kamu mulai mencintai lelaki tua itu? Pria itu semakin mendekat lalu meraih tubuhku dan memeluknya Arat Aku merindukanmu, Laras Aku sangat merindukanmu Dia semakin memperarat pelukan dan mulai mencium leher Tolong Jangan lakukan ini Dia berhenti lalu menatap wajahku Tepatnya menatap mataku seolah tengah mencari sesuatu di sana Kamu benar-benar berubah, Laras Baru dua bulan menjadi istri Indoro Bayu Kamu sudah berubah Bukan begitu Aku Aku sedang tidak enak badan Kepalaku terasa sakit Dan aku seolah bukan diriku sendiri Aku bahkan lupa dengan nama ku sendiri Sedetik kemudian Pria itu terlihat panik Dia berkali-kali menyentuh dahiku dengan punggung tangannya Apa kamu sakit? Sudah menemui tabib? Aku menggeleng Pria itu lalu membimbingku keranjang dan menyuruhku duduk di tepinya Jadi Kamu lupa denganku juga Aku mengangguk Tapi Apa kamu juga lupa dengan hubungan kita? Aku hanya mengerti tak mengerti Hubungan apa yang sedangnya bicarakan Kalau memang kamu lupa Aku akan mengingatkanmu kembali Dia tersenyum Aku raka Apa kau ingat? Aku menggeleng Karena memang sama sekali tak tahu nama Mas Adnan di masa ini Kita sudah bersama sejak lama Saling mencintai dan tak terpisahkan Pernikahanmu dengan Dorobayu adalah karena paksaan kedua orang tuamu yang ingin hidup bergelimbang harta Menolakku yang hanya rakyat celata tanpa harta yang melimpa Seketika potongan-potongan ingatan melintas di kepala Ingatan Satraka atau Mas Adnan di masa ini bersama dengan Laras Sosok yang kini bersemayam di dalam diriku Tiba-tiba saja aku kini berdiri di tengah hutan yang gelap Sepi dan hening Hanya ada suara hewan malam yang terdengar di telinga Ayo Laras Aku menolih ke arah suara bariton pria di belakangku Raka tengah berdiri dengan nafas terengah dan tubuh bermandikan peluh Ada apa ini? Kenapa? Belum selesai bicara Raka menarik tanganku hingga aku mau tak mau mengikuti langkahnya Kami terus berlari di tengah pekatnya malam dan ribunya hutan Kakiku yang tanpa alas terasa sakit Saat kerikil-kerikil tajam menusuk telapak kakiku Lelah Aku berhenti sejenak di bawah sebuah pohon yang cukup rindang Ayo Nyai Kita harus segera pergi Kita harus lari Ujar Raka sempurna menarik-narik tangan dan memaksa aku untuk kembali berlari Aku lelah Kakiku sakit Sejenak aku menarik nafas Lagian kenapa kita harus lari? Raka hendak membuka mulutnya untuk bicara Namun tiba-tiba sebuah tombak melesat dan menancap di tanah yang ada di depan kami Itu mereka tangkap Barisan prajurit berlarian ke arah kami Raka menarik telanganku dan membawaku lari Namun langkah kami terhenti Karena ternyata prajurit-prajurit itu sudah mengepung kami dengan mengacungkan tombaknya Dora bayi berjalan di antara prajurit terlalu berdiri di depanku Kenapa kau lakukan ini Nyai? Tanyanya dengan suara bergetar Lakukan apa? Apa yang sudah aku lakukan? Sebuah tamparan mendarat di pipi kananku Seketika rasa perih dan panas menjalar Membuatku meringis kesakitan Tanganku refleks memegangi pipi yang terasa sakit Kurang anjar! Teriak Raka Raka menghambur ke arah Dora bayi lalu memukulnya Tanpa pikir panjang Prajurit dari Dora bayi langsung menangkap Raka dan memaksanya untuk berlutut di hadapan Dora bayi Entah kenapa saat melihat pemandangan itu aku langsung menghambur ke arah Raka Dan mencoba menyelamatkannya Tangkap dia juga Perintahan Dora bayi Dalam sekejap Beberapa prajurit menangkap dan memaksa aku untuk berlutut Apa-apaan ini? Kenapa kami ditangkap? Protesku Dora bayi mendekat Sejenak dia menetap mataku lekat Lalu lagi-lagi dia menampar pipi ini dengan sangat kuat Seketika rasa panas dan perih menjalar di sana Kau masih tanya apa salahmu Nyai? Pria seumuran ayahku itu meludah ke samping kanan dan mendekati Raka Seorang prajurit mendekati Dora bayi dengan sebilah pedang di tangannya Sejenak pria tua itu memainkan pedangnya sebalik terus menatap Raka Melihatlah Nyai Setelah ini Aku bersumpah jika pria yang kau cintai ini tak akan pernah menjadi milikmu Selamanya Dora bayi mengangkat pedangnya tinggi-tinggi Oh tidak Apa yang akan dia lakukan? Oke Kita beralih Ke sudut pandang Ustadz Yusuf Semenjak sore Entah kenapa aku selalu memikirkan Adnan Suami dari seorang perempuan bernama Rania Kasus makhluk gaib mencintai manusia itu bukanlah kali pertama terjadi Aku sering menemui kasus serupa dan bisa membuat makhluk gaib itu menyerah Namun kali ini makhluk yang menggaguh Adnan sepertinya bukan makhluk biasa Selepas solat isya aku semakin memikirkan Adnan seolah mereka kini tengah mengalami kesulitan Aku menatap ponsel di atas rancang Abi Abi kenapa? Aini istriku menyentuh bahu membuatku terperanjat Oh Mi Ngagetin Abi aja Aku mencoba memaksakan senyum Abi pasti sedang memikirkan sesuatu Aini mulai menebak-nebak dan tebakannya itu selalu benar Aku memandang wanita berjilba panjang yang sudah menemaniku 10 tahun itu Senyumannya mengembang Membuat lesung di pipinya tercetak jelas Abi memikirkan Adnanomi Pidada di surgaku itu mengusap punggung tanganku lalu menggegamnya Aku menatap Aini yang ternyata juga tengah menatapku Dadaku berdebar Meskipun telah 10 tahun berlalu matanya masih saja memancarkan cinta Datangi mereka Bi Mungkin saat ini mereka sedang butuh bantuan Abi Aku mengangguk Membenarkan omongan Aini Lalu aku segera banggi dan keluar dari kamar setelah sebelumnya mencium kening istriku tercinta Langkah kakiku yang tergesa saat keluar rumah membuat dua muridku mendekat Mereka adalah Iqbal dan Haikal Ada apa Ustadz? Apa ada masalah? Kita ke rumah Pak Adnan sekarang Baik Ustadz Kami bergegas masuk ke dalam mobil dan segera melaju ke rumah Adnan Dada ini terus saja berdebar takaruhan Ada rasa khawatir dan juga takut mereka kenapa-napa Untuk menghilangkan rasa cemasku yang berlebihan Aku memutar tasbih dan senantiasa berzikir Hanya dengan cara mendekatkan diri pada Allah lah hatiku bisa tenang Tau butuh waktu lama Kami sudah sampai di depan rumah Adnan Mobil sengaja kami parkir di depan pagar rumah lalu kami berjalan kaki dan mengetuk pagar Hening Cari Pak Adnan ya Pak Ustadz Seorang pria porubaya menyapa Aku mengenalnya sebagai Pak Budi RT setempat Iya Pak Orangnya kemana ya? Kok sepi? Dari sore gak kelihatan Mungkin sedang berobat Aku mengangguk mengerti Mungkin benar Rania membawa Adnan untuk berobat Kakiku hendak kembali melangkah ke mobil ketika aku melihat sesuatu yang aneh Awan hitam berputar-putar di atap rumah Adnan Sesekali kelihatan cahaya terlihat menyambar Kenapa tat? Tanya Pak Budi Dia ikut memandang atap rumah Adnan lalu menggaul kepalanya Aku yakin dia tengah kebingungan Kurasa wanita itu hanya aku yang bisa melihat Buktinya Iqbal dan Haikal diam saja Pak Budi Bisa minta tolong sebentar Tolong apa Ustadz? Saya mau masuk ke rumah Pak Adnan Tolong dampingi kami supaya tidak terjadi fitnah Tapi Pak Ustadz Saya yakin mereka di rumah Itu Pak Mobilnya di rumah Aku mencoba menjelaskan Saya hanya takut terjadi apa-apa Apalagi mereka tidak terlihat sejak sore bukan? Pak Budi mengangguk setuju Kami kembali melangkah mendekati gerbang Namun saat gerbang hendak dibuka Ada kekuatan lain yang membuatnya sulit terbuka Pak Budi sampai berusaha payah mendorong Tetapi gerbang sama sekali tak bergerak Aneh Padahal gak dikunci tapi kenapa susah sekali ya? Gerutu Pak Budi sembari terus mendorong Aku menepuk pundak pria yang usianya hampir sama dengan ayahku itu Dan memintanya untuk mundur Sejenak aku mengangkat kedua tangan lalu membacakan bismillah Terlihatlah sosok-sosok jin yang tengah berusaha melarangku masuk ke rumah Adnan Aku jadi semakin yakin Jika Adnan dan Raina memang tengah dalam bahaya Hai Kang, Iqbal, dan Pak Budi Sepertinya ada makhluk yang berusaha mencegah kita masuk Saya harap kalian berdoa dengan khusyuk Saya butuh bantuan kalian semua Baik Ustaz Mereka semua mengangguk bersamaan Aku urung membuka gerbang dan memilih khusyuk berdoa Meminta perlindungan Allah SWT agar kami bisa masuk Dan menyelamatkan Adnan Sosok-sosok itu bergantian mendekat dan hendak menyerang Tetapi tak ada kekuatan yang lebih dahsyat dari kekuatan Allah Mereka pun tumbang satu persatu Setelah dirasa tak ada lagi makhluk yang menghalangi Aku bergegas membuka pintu gerbang Pagar gerbang yang awalnya sangat berat untuk dibuka Kini sangat ringan dan terbuka begitu saja meski hanya sedikit tersentuh Tanpa banyak bicara lagi Aku segera masuk ke dalam rumah Adnan dan mencari keberadaan mereka Beruntung Pintu sama sekali tak terkunci Haikal mencoba mencari saklar lampu lalu menghidupkannya Ruang tamu nampak sepi Hanya ada pecahan ponsel di lantai Kami lalu menyebar untuk mencari keberadaan si pemilik rumah Mereka disini Ustaz Teriak Iqbal seraya menunjuk sebuah kamar Kami bergegas menghampiri kamar tersebut Mataku membulat Saat melihat Adnan dan Rania terbaring di ranjang dengan tangan saling bertaut Di sisi ranjang putri memegangi tangan Rania dengan mata terpejam Assalamualaikum Sapa aku Putri membuka matanya dan memandangku dengan tatapan sahyo Tak berapa lama Tiba-tiba darah mengalir melalui sudut bibirnya Aku bersama dengan Haikal, Iqbal dan Pak Budi mengambil posisi di belakang tubuh putri Lalu kami membaca Ayat Suci Al-Quran Seketika angin bertiup sangat kencang Seolah ada badai yang tengah melanda Jendela kamar terbuka dan tertutup dengan sendirinya Namun kami tak takut Kami terus membaca Ayat Suci karena kami yakin Atas pertolongan Allah SWT Cukup lama kami membaca Ayat Suci hingga tiba-tiba putri amruk dan pingsan Tangan gadis itu masih memegang erat tangan Rania Sebisa mungkin kami berusaha untuk tidak panik Pak Ustadz, saya izin memanggil warga dan remaja masjid untuk membantu Ucap Pak Budi lalu keluar dari kamar Mudah-mudahan semakin banyak yang mendoakan Peluang mereka untuk selamat semakin dekat Hanya beberapa menit saja Satu persatu remaja masuk ke kamar Lainnya berdiri di luar kamar Ada pula yang berdiri di teras dan halaman rumah Ayo para warga Kita doakan Mbak Rania dan Mas Adnan supaya mereka selamat Teriak Pak Budi yang disetujui oleh para warga Terima kasih Pak Ucapku Pak Budi hanya mengangguk Lalu kembali kosong membaca Ayat Suci Suara lantunan kalam Allah menggemar di setiap sudut rumah Angin yang tadi bertiup seperti badai Perlahan menghilang Meskipun suara lantunan Ayat Suci menggemar Tetapi aku merasa sangat hening Kami terus membaca Ayat Suci sampai tiba-tiba tubuh Rania dan Adnan tersentak-sentak Selama beberapa kali Hingga akhirnya tubuh mereka kembali lemas Bagaimana ini Ustadz? Tanya Heikal dengan nada khawatir Teruslah berdoa Pintalah pertolongan hanya pada Allah Karena sesungguhnya Apapun yang sedang terjadi ini adalah sesuai dengan kehendak Allah Muridku itu mengangguk lalu kembali kusyuk Ya Allah Kamu meminta perlindunganmu Selamatkanlah Rania Adnan Dan Putri Amin Oke Kita beralih ke sudut pandang Rania Dalam tubuh laras Lihatlah Nyai Setelah ini Aku bersama jika pria yang kau cintai ini tak akan pernah menjadi milikmu selamanya Hentikan Teriakku dengan histeris Bagaimana tidak Aku melihat sendiri Dorobayu mengayunkan pedang ke arah Leraka Jika tidak aku hentikan Pasti Raka sudah tewas Aku benar-benar di dalam situasi yang menakutkan Kenapa Nyai Apakah kau begitu mencintainya Hingga kau tak sanggup melihatnya terluka dan tega mengkhianati kau Dorobayu berjalan ke arahku Masih dengan pedang di tangannya Aku sungguh tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi Jangan berpura-pura Nyai Laras Jelas-jelas kau sudah mengkhianatiku dengan memudukasi bersamanya di dalam kamar kita Teriaknya berapi-api Aku melotot tak percaya Seketika aku menetap Raka yang masih dalam posisi berlutut dengan dua prajurit yang memegangi Raka perlahan menoleh ke arahku Dari tatapan matanya Aku tahu kalau yang dikatakan Dorobayu adalah benar Kau lihat Kekasihmu itu hanya bisa menundukkan Itu bukti kalau apa yang aku katakan itu benar Dorobayu tersenyum sinis Lelaki itu kembali berjalan mendekati Raka seraya memainkan pedangnya Melihatlah Nyai Akan Ku buat kalian terpisah untuk selamanya Teriak Dorobayu sembari mengangkat pedang Lalu mengayunkan dengan cepat Tidak Aku sungguh tak percaya dengan pemandangan di depanku saat ini Tubuh Raka tergeletak di tanah dengan kepala menggelinding tepat di bawah kakiku Tubuhku bergetar hebat Melihat kepala Raka di bawah kakiku dengan mata terbelalak Ingin rasanya aku pingsan Tapi mataku justru terbuka lebar Tangis pun tak bisa ku bendung Air mata keluar Tanpa bisa ku kendalikan Lihatlah Nyai Gak ada satu orang pun yang bisa merebutmu dariku Dia mendekatiku Bawa dia Prajurit yang sedang memegangiku itu menarik kedua lenganku hingga mau tak mau Aku berdiri Entah mengapa ada rasa sesak dan amarah yang cukup besar di dada ini Kemudian tubuhku bergerak tanpa bisa ku kendalikan Aku menarik kedua tanganku dengan kencang hingga pegangan kedua prajurit itu terlepas Lalu dengan cepat merebut salah satu tombak mereka Jangan mendekat Atau kalian akan tiada Teriakku Kedua prajurit itu pun terdiam di tempat dengan saling pandang Dora Bayu yang tadi berjalan lebih dulu pun berhenti Lalu berbalik memandangku Ada apa ini? Teriaknya Aku dengan cepat berbalik hingga ujung tombak berhenti tepat di dada Dora Bayu Pria itu pun terdiam Dengan kedua tangan yang spontan terangkat Laras Apa yang kamu lakukan? Aku akan membuatmu mati seperti kau menghabisi nyawa kekasihku Bibir ini berucap sendiri Oh Jadi sekarang kau mengakui kalau pria itu kekasihmu? Iya Dia kekasihku dan kau sedang menghancurkan kebahagiaan kami berdua Dan jika harus ada yang mati Harusnya itu kau Bukan dia Aku menekan tombak semakin dalam kedada Dora Bayu hingga dia meringis Tangan kini memegangi kayu tombak yang menekan dadanya Aku mencintaimu Laras Aku tak ingin ada pria lain yang bisa memilikimu Kau hanya milikku Laras Dan aku hanya mencintai Raka Aku kembali menekan tombakku Meskin Dora Bayu kesakitan Entah kenapa dia sama sekali tak menyingkirkan ujung tombak yang tajam itu dari dadanya Prajurit pengawal Dora Bayu hendak menangkapku Namun pria itu justru membuat isyarat dengan tangannya agar meraih kata mendekat Seorang kepala prajurit mendekat Kalau tidak salah ingat Namanya Laksono Tapi Dora Kau bisa terluka Dia mencoba untuk meraih tombak Namun lagi-lagi Dora Bayu melarang Biarkan saja Biarnya Laras tahu kalau aku sangat mencintainya Begitu besarkah cintanya untukku Mengapa tadi dia terlihat begitu menyeramkan saat menampar bibiku Pegangan tanganku mengendur Dan menarik kembali tombak dari dadan Dora Bayu Namun Tiba-tiba saja Laksono mendorong tubuh Dora Bayu Hingga dadanya tertembus tombak yang kubawa Tidak Aku melepaskan tombak yang menancap di dadan Dora Bayu Pria itu memegangi tombak yang menancap di dadanya Lalu perlahan jatuh terduduk di tanah Sejenak dia menatap Laksono lalu menatapku sebelum airnya Dia ambur ke tanah Pembunuh Tangkap pembunuh itu Laksono menuju ke arahku Sekilas aku bisa melihat kebingungan di mata para prajurit bawahnya Namun mereka hanya diam Lalu beranjak mengikuti perintah Laksono untuk menangkapku Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And see you Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton